Burung Predator, burung yang memangsa hewan lain untuk bertahan hidup. Mereka biasanya memiliki paruh yang cukup besar dan sangat kuat. Beberapa juga memiliki cakar yang tajam untuk mencengkram mangsanya. Inilah momen brutal ketika burung predator memburu dan memakan mangsa mereka. Burung Predator terganas yang pertama adalah burung paruh sepatu atau subel. Bangau paruh sepatu merupakan burung rawa berkaki panjang yang sangat besar. Mereka dapat tumbuh mencapai tinggi lebih dari 1 meter dan berat mencapai 7 kilogram. Burung ini bisa ditemukan di beberapa wilayah di Afrika, terutama di daerah rawa-rawa dan danau. Burung ini biasanya akan diam dengan sabar saat memburu mangsa mereka. Mereka akan mengintai mangsanya di tepi danau. Setelah menemukan mangsa yang ia buru, dia akan melakukan serangan tiba-tiba dengan menggunakan paruh yang besar dan kuat. Setelah berhasil menangkap mangsanya, dia akan menelan mangsanya secara utuh. Bangau merobau, bangau besar yang bisa ditemukan di Afrika Subsahara. Mereka adalah predator berbahaya yang memiliki metode berburu yang berbeda dengan burung predator lainnya. Ketika dia menemukan target untuk diburu, bangau ini akan mengejar dan menangkap target buruannya. Paruh yang kuat dan tajam yang mereka miliki digunakan untuk menyerang mangsanya. Paruh mereka yang besar dan tajam berguna juga untuk memotong dan mencabik daging dari mangsa mereka. Ya, mereka juga burung pemakan bangkai dan mereka memakan semua sisa makanan yang ditinggalkan oleh hewan lain. Pelikan, burung predator dengan metode berburu yang unik. Mereka memiliki kantung di bawah paruhnya. Ketika dia memburu mangsanya, kantung ini akan membuat mangsanya tidak bisa kabur melarikan diri. Dan pelikan akan menelan mangsanya ini. Kantung di bawah paruh ini berguna untuk menangkap mangsa mereka. Ketika pelikan berburu ikan, dia akan menampung ikan dalam kantung ini sebelum dia menelan semuanya. Bangau biru besar Burung predator yang hidup di dekat air, seperti rawa, danau, sungai, dan pesisir. Mereka berburu dengan menyusuri perairan. Berjalan dengan hati-hati di sepanjang tepi perairan atau diam berdiri di air dangkal, memeriksa lingkungan sekitar mereka untuk mencari mangsa. Jangan terima kasih. Selain berburu hewan air, Bangau ini juga memburu hewan-hewan yang ada di daratan. Bangau biru besar memiliki penglihatan yang tajam. Mereka mampu melihat mangsanya dari jarak yang jauh. Dia akan mendekat perlahan ke arah mangsanya, mengamatinya dan dengan cepat menangkapnya. Bahkan mereka juga tak takut berhadapan dengan ular. Ketika mereka berpapasan dengan ular, Bangau ini akan menangkap ular itu untuk dijadikan makanan. Bangau ini memiliki paruh yang kuat dan tajam, dan akan mereka gunakan untuk membunuh mangsanya yang mereka buru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!